Minangka tarekah pikir ngungkulan antaian kendaraan Anuraman Karandapan di Gerbang Tolpaster, tepik ke 7 km, pihak PT. Jasa Marga ngare lokasi lawang Gerbang Asup Tolpaster, Kota Bandung. Ayana lawang Asup ke Gerbang Tolpaster direlokasi ke Simpang Susun Gerbang Tol Baros, Kota Cimahi. PT. Jasa Marga Purbalenyi ayana ker memejena nyorang prak-prakan penguangunan Gerbang Tolpaster, Simpang Susun Baros, Kota Cimahi. Eta penguangunan te dilakonan ker ngare lokasi lawang Asup Gerbang Tolpaster, Anuraman Macet, Nalika Perre Panjang. Eta relokasi te pernahne dilelewak Simpang Susun Gerbang Tolpaster, Kota Cimahi. Sama mena etalawang Tolpaster pernahne di kilometer hiji, tapi ayana jadi kilometer opat belas plus 750. Dian te lebih maju, pihak Jasa Marga G ngalegaan etalawang Asup Tolpaster. Sama mena gerbang tol di etalawang ukur lima gardu, hari ayana jadi tujuh gardu anudipi harap mampu ngungkulan antaian panjang, anuraman karandapan di etalawang. General Manager Jasa Marga Purbalenyi Reza Febriano Ngebreken, etalolokasi te lirakonan Minangkatarekah bikin ngungkulan macet anuraman karandapan di harapen lawang Asup Tolpaster, sarta Minangkatarekah ngaronjat kenpang laden anco kenen masyarakat. Gerbang Tolpaster entran eksisting sekarang ke arah Simpang Susun Baros. Semula gerbang Tolpaster entran ini kan berada di kilometer satu. Dan ketika kita pindahkan, berarti dia dimajukan sepanjang 3,75 kilo ke arah kilometer 14,750. Nah ini dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan, karena seperti kita ketua bersama, hampir pagi maupun sore itu terjadi antrian yang cukup panjang. Pihak PT Jasa Marga Bogatarget, prak-prakan pengamunan gerbang Tolpaster bakal pungkas di nabulan Januari tahun 2018 anu bakal datang.